Presiden Jokowi berencana menaikkan tunjangan kinerja TNI sebesar 80% di tahun 2020. Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutan upacara peringatan HUD ke-74 TNI di Halim Perdana Kusuma beberapa waktu lalu. Bidang pertahanan kembali mendapat perhatian pemerintah dengan penambahan alokasi anggaran pertahanan di tahun 2020 menjadi Rp131 triliun atau naik Rp10 triliun dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga menjanjikan akan menaikkan tunjangan kinerja TNI hingga 80% di tahun 2020. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo dalam sambutannya pada upacara peringatan HUD ke-74 TNI di Halim Perdana Kusuma beberapa waktu lalu. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI. Anggaran pertahanan tahun 2019 yang Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun di tahun 2020. Pemerintah terus mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun dan akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80% di tahun 2020. Selain menjanjikan tunjangan kinerja, Presiden juga memberi kado lain kepada TNI yakni penambahan cicilan kredit perumahan untuk prajurit hingga 30 tahun dan menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit. Sebelumnya, tunjangan kinerja TNI terakhir kali naik pada tahun 2018 melalui Perpres nomor 102 tahun 2018. Ada pun tunjangan kinerja TNI perjabatan mulai dari Rp1,9 juta untuk kelas 1 hingga Rp43 juta untuk panggul 5 TNI. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.